Dalam rangka menyambut hut ke 63 Partai Golkar, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto menyambangi para pengungsi di Pusko Penampungan di Desa Tembok Buleleng dan Desa Tianyar, Tengah Karangasem. Dalam kunjungannya ini juga diserahkan bantuan logistik kepada para pengungsi. Bakti sosial kemanusiaan dan penyerahan bantuan logistik ini merupakan aksi kepedulian dan kepekaan sosial Partai Golkar kepada kondisi para pengungsi di Pusko-Pusko Penampungan. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini dari dampak status awas Gunung Agung. Dalam kunjungan tersebut diserahkan bantuan logistik berupa 5 ton beras, 2.000 paket sembako, 5 tandon air, sarana air bersih berupa 5 tangki air dengan kapasitas 3.000 liter setiap hari, bantuan fasilitas dapur 25 juta rupiah. Ada juga bantuan perlengkapan balita, bantuan 5 truk pakaian ternak, serta juga diserahkan bantuan fasilitas MCK di 300 titik penampungan. Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto menyatakan sedih melihat kondisi warga di Pusko Penampungan. Ketua DPR RI ini juga merasakan kegelisahan warga di Pusko Penampungan karena terpaksa harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan aktivitas keseharian, harta benda, dan juga hewan ternak mereka. Karena itu Setia Novanto bersama Partai Golkar merasa terpanggil untuk memberi uluran tangan membantu warga. Setia Novanto juga menyatakan bantuan ini masih jauh dari sempurna dan tidak mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diinginkan warga. Namun ia berharap uluran tangan Partai Berlambang Pohon Beringin ini dapat membantu meringankan kegelisahan warga selama berada di Pusko Penampungan. Set Novanto juga sangat mengapresiasi gerak cepat dan kesigapan pemerintah yang tanpa lelah membantu warga, serta memberikan informasi yang benar dan akurat terhadap perkembangan terkini Gunung Agung, sehingga dapat meminimalisir dampak kerugian yang lebih besar. Set Novanto juga berharap situasi Gunung Agung secepatnya kembali normal, sehingga ratusan ribu warga yang mengungsi bisa kembali ke rumahnya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Anak Agung Bagus Adi Mahendra Pura mengatakan, bakti sosial kemanusiaan ini juga bayan dari kegiatan Golkar Peduri dan BUMN hadir untuk negeri menyerahkan bantuan logistik. Tokoh Golkar yang populer dipanggil Gus Adi ini berharap, ke depan sudah menjadi kewajiban bersama bergandengan tangan dengan pemerintah berperan aktif membantu masyarakat di Pusko Penampungan.